Diperbolehkan Untuk tidak dimatkan Al-Isbah kenyang 6 Tidak mesti 6 Maka oleh sebab itu Kira'ahafz an'asim Untuk Majaizmunfasil Dia 5 Paling panjang sampai 4 Dan dari segi penamaan Majaizmunfasil Kalau tadi jaiz maknanya Tidak mesti 6 Tidak harus tidak wajib 6 Tetapi bisa 4 Menurut hafz an'asim Dan 5 paling panjang Dan dinamakan Majaizmunfasil Kenapa munfasil? Karena si Hamzahnya ini Munfasilan Tidak bersambung Seperti disini Di ayatina an Antara ayatina Dengan an Kalimat yang berbeda Paham? Ada pun Madwajib mutasil Apa contohnya? Sad Madjaiz Madwajib mutasil Lawannya Madjaiz Apa contohnya? Hmm? Duduk yang benar Lindak ya? Madwajib contohnya Ulaikah dalam satu kalimat Atau? Al-Malaikah Telah kita berikan kemarin Terus As-sama'u Maka disini Maka disini Hamzahnya bersambung langsung Dalam satu kalimat Madwajib Harus 6 Kenyang Harus dikenyangkan Wal-Malaikah Wal-Malaikatu Was-sama'u Seperti itu Namun disini Karena Berpisah Dari an An-akhrik Dengan Bi-ayatina Maka Dari segi Hukum Dibaca Mikdar Oleh Hafiz An-Asim Empat Sampai Boleh Lima Harakat Dan Empat Yang Mas'hur Maka Indah Hafiz An-Asim Mas'hur Madjaiz Munfasil Adalah Empat Saja Dan Bahkan Diperbolehkan Dua Maka dinamakan Madjaiz Munfasil Boleh dua Empat Atau lima Namun Yang Mas'hur Dari Kira Ahafiz An-Asim Maka Dia itu Adalah Empat Maka disini Berbeda Dengan Wars Maka Wars Mereka Lebih Mengutamakan Al-Isbah Sitah Harakat Maka Bagaimana Bacaannya Kita Baca Kiro'ah Menurut Hafiz Bi-ayatina An-Akhrid Afwan Kita berikan Empat Saja Bagusnya Jangan Dua Bi-ayatina An-Akhrid Bi-ayatina An-Akhrid Maka disini Hanya Empat Yang Mas'hur Dari Majaiz Munfasil Menurut Hafiz Al-Asim Bi-ayatina An-Akhrid Ada pun Menurut Wars Pertama Bi-ayatina An-Akhrid Adapun menurut Bertemu dengan Hamzah Dinamakan Majaiz Munfasil pun Enam Maka panjang Bi-ayatina An-Akhrid Juga tidak dibaca An-Akhrid Tapi An-Akhrid Kita ulang lagi Bi-ayatina An-Akhrid Itu Dengan Lurus Bacaannya Maka Kalau sudah nanti Praktiknya Bisa Dipanjangkan Dengan baik Bi-ayatina An-Akhrid Itu Bacaannya Menurut Wars Ada pun Menurut Al-Kisai Maka Tidak berbeda Jauh Dengan Kira'ah Hafiz An-Asim Yang berbeda Hanya Musih Walakada Arsalna Musih Bi-ayatina An-Akhrid Sama Yang berbeda Hanya Musih Itu Kira'ah Dari Al-Kisai Maka Selesai Dari Majaiz Munfasil Maka Dia Dibaca Empat Yang paling Rojah Dari Dari Ucapan Hafiz An-Asim Dan Dibaca Oleh Al-Kisai Juga Empat Bisa Lima Sama Seperti Hafiz Namun Wars Ishba Menjadi Enam Dan Perlu Perhatikan Bahwa Hukum Disini Majaiz Munfasil Antara Domirna Dengan Hamzah Jika Apa Sarapnya Dibaca Bersambung Ya Apa Tidak Kalau Kita Berhentikan Di Domirna Berhenti Apa Hukumnya Madarid Lissukun Selesai Tidak Ada An-akhrid Maka Dia Hukumnya Bukan Majaiz Munfasil Fahim Kapan Dihukumi Majaiz Munfasil Di saat Bersambung Bi Ayat Nah An Akhrij Baru Dihukumi Dengan Majaiz Munfasil Dan Contoh Majaiz Munfasil Seperti Di dalam Ayat Ini Bi Ayat Nah An Maka Dia Empat Juga Kita Berikan Contoh Yang Lain Wala Antum Abidu Nama Saya Pilih Seorang Memberikan Mana Syahidnya Indah Tasman Indah Perhan Mana Syahidnya Majaiz Munfasil Al-Kafirun Sudah Hafal Al-Kafirun Wala Antum Abidu Nama Abud Mana Syahidnya Ma Ma Makan Ma Abud Pertama Kedua Masih ada Tadi kan saya panjang Dua Indah Ayo Nasr Ini Ayat Ini Ayo Siapa yang bisa Jawab Wala Antum Iya kan La Maktabi Bertemu dengan Hamzah Antum Seperti Ma Abud Berarti di ayat ini ada dua Wala Antum Abidu Nama Abud Empat Empat semuanya Siapa yang Nantuk Diberikan Soal Siapa itu Di belakangnya Sifatah Bagus Mudah Kulia Ayuhal Kafirun Mana Syahidnya Majaiz Munfasil Kulia Itu Syahidnya Kalau itu Jawabannya Ya salah Kulia Lamsakinah Dengan Ya Kulia Ya Ya salah Nah Silahkan Dibenarkan Fikri Syahidnya Mana Kulia 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 Ya Ayuhal Ya Ayuhal Ya Matabi Ya Masuk Ayuhal Jadi Kalau antum Sebut Kulia Mana Hamzah Kul Ya Tanpa Hamzah Salah Ya Ayuhal Itu yang Jadi Poin Pendalilan Maka Ucapan Allah Yang berikutnya An Akhrij Oh Maka Maka Kira'ah Dari Hafiz An Akhrij Maka An Disini Dengan Akhrij Apa Hukumnya Idhar Nunsakinah Bertemu Dengan Hamzah An Akhrij Dan Dan Selain Hukum Hukum Dari Hukum An Akhrij Maka Kho Khi Kho Ah Disini Mufak Khomah Karena Kho Disini Dalam Keadaan Sukun An Akhrij An Akhrij Dan Rok Disini Apa Hukumnya Murak Maka Rok Disini Murak Kokoh Dikarenakan Kasroh Seperti Rizak Rizun Rizak Rizun Maka Disini Akhrij Bukan Rok Seperti Rok Seperti Fatah Rasulullah Rok Buka Maka Mufakhum Tetapi Akhrij Ri Ri Rari Akhrij Bukan Akhrij Akhrij Tidak Akhrij An Akhrij Akhrij Roknya Murak Kho Lemah Dan Jim Disini Sakinah Berarti Hukumnya Apa Akhrij An Akhrij Awas Kho Mufakhumah An Akhrij Tidak An Akhrij An Akhrij An Akhrij Tidak An Akhrij An Akhrij Di atas Huruf Isti'la Juga Fah Fah Sah 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 Sun Afwan Seperti Dok Yang tadi Kita Sebutkan Maka Dia termasuk Dari Huruf Yang Mufah Homa Huso Daltin Kir Maka Hukh 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 An Akhrij Maka dia di atas Hukh An Akhrij An Akhrij Seperti itu Banyak Pelatihan Agar Kiroah Kita Lebih Baik Dan Lebih Baik Kita Berlatih Terus Agar Semakin Kedepan Bukan iklan Yamaha Tetapi Bukan iklan NMAX Tapi memang Kita harus Semakin Maju Kedepan Tidak One Step Behind Tidak Selalu Di Belakang Orang Sudah Tasmi Selesai Masih Dipukul Besoknya Masih Dipukul Itu Namanya One Step Behind Atau Two Step Behind Bahkan Dua Langkah Di Belakang Orang Lain Maka Jangan Seperti Itu Tapi Seperti Semakin Maju Kedepan Kita Menginginkan Seperti Itu Maka Terus Banyak Latihan Terus Diulang Ulang Ayat Ini Maka Ini Ayat Yang Kita Terakhir Maka Disini Apa Yang Kita Ambil Maka Madlin Dan Madlin Adalah Hanya Dua Mad Dua Huruf Saja Ya Dan Wow Yang Dua-duanya Sukun Yang Difathahkan Sebelumnya Maka Maka Waw Sakina Sebelumnya Fathah Au Atau Ya Sakina Sebelumnya Fathah Syai'a Maka Untuk Madlin Telah Kita Lewati Di dalam Ayat Al-Quran Di Ayat Ini Di Surat Ini Apa Ilaik Ilaik Apa Tidak Ilaik Dan Begitupun Disini Au Mak Maka Disini Au Maka An Akhrij Au Maka Dua Harokat An Akhrij Au Maka Namun Jika kita Berhenti Di Kaum Boleh Apa Tidak Untuk Lovat Ini Kalau Berhenti Di Kaum Nanti Domir Taf Gimana Al-Muhim Lebih Baik Disambung An Akhrij Kaum Maka Kaum Maka Adapun Minadzulumati Ilan Nur Maka Ini Telah Kita Lewati Ya Apa Tidak Di Ayat Sebelumnya Apa Ayat Sebelumnya Minadzulumati Ilan Nur Juga Apa Ikrok Maka Hukumnya Sama Minadz Disini Siapa Yang Bisa Jawab Indah Ya Aba Umir Minadzulumati Adakah Harfujjar Mina Ada Harfujjar Mina Ada Lalu Dia Hanya Min Lalu Kenapa Difatahkan Minadzulumati Diltikor Aulitakhullus Baina Sakinin Untuk Menyederhanakan Dari Aliflam Adzulumat Maka Dia Difatahkan Asalnya Min Harfujjar Itu Min Min Aina Anta Minal Masjid Atau Disurat Al-Isra Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Apsa Disebutkan Minal Masjid Karena Bertemu Iltaqa Baina Sakinin Lalu Al-Zulumat Telah kita berikan Juga di pelajaran Yang lalu Dho Termasuk Mufakhamah Karena Dia itu adalah Kir Dari kalimat Kir Maka dia Mufakhamah Maka diatas Dari Al-Hanak Al-A'la Minal Zulumati Ilan Nur Yang salah Minal Zulumati Ilan Nur Sekarang mulai Untuk Membedakan Bagaimana Kiroah yang Baik Dengan Kiroah Biasa Yang penting Tajwid itu adalah Idhubom Bigunah Bilagunah Idhar Ikhlab Tidak Disini Mempelajari juga Sifat huruf Sehingga beda Orang yang belajar Tajwid Dengan baik Dan benar Dengan yang Biasa Biasa Dia akan membaca Minal Zulumati Ilan Nur Apa yang salah Minal Zulumah Tidak ada Tapi bagi para Kiroah Dia membaca Minal Zulumati Ilan Nur Minal Zulumati Ilan Nur Maka Gwahnya Mufakhamah Maka setelah Ini selesailah Dari Pelajaran Yang kita berikan Dari ilmu Tajwid Dari ayat Masih Belum selesai Yang Kelima Maka insyaallah Di pelajaran Yang akan datang Akan kita sambung Dengan Penyempurnaan Dari ayat Yang kelima Dan juga Dengan Fa'idah Dari Ilmi Nahwi Dan juga Fa'idah Dari Ilmi Tajwid Dan dari Ilmi Tafsir Itu sendiri Wa naktafi ilahuna Wajazakumullahu khaira Wabarakallahu Fi ilmikum Subhanakallahumma Dan juga Sebenarnya Mantap Setelah Tidak Tidak Tidak